Halo guys, ini dia Toyota Prius yang PSP Ini baru diperkenalkan di GAS ya Harganya belum ada nih Karena belum lanjut juga sih, baru perkenalkan doang di GAS 24 Kuncinya kayak gini ya, GAS Smart Key Ada Lokopriusnya Kalau kita kunci, otomatis pion terlipat Ketika di-unlock Autofon ini terbuka ketika di-unlock Misalnya unik ya kayak gini Ini bisa buat buka bagasi belakang Untuk detail-detail headlamp Sini lampu namanya dia LED projector Lampu sinya disini ya Ini lampu sinya kayak gini, LED Ada kamera 360-nya Body kit-nya disini 4 biji Ada list chrome-nya disitu Untuk velg-nya menggunakan ban Ini pake Yokohama ya Blue Earth GT Dengan profil ban 2 Ini ya 195-50R19 Ini kecil ya 19-16 ini tapi ban-nya gede nih Disini ada side of a vendor warna yang hitam Misalnya disini spion Spionnya warna hitam ya Ada kamera 360 disitu Dia juga window-nya hitam Dan juga ada panor microwave nih Dan ada fitur radar Handles ini mau ditarik Dia sewarna body Dengan akses marknya Warnanya sentuh kayak gini Misalnya kita ke dalamnya Untuk door trim Kulit ya Warnanya grey nih kayak gini Disini hitam Handles ini dia chrome Ada memori seat ya Dia 2 slot Porino Pasisi dia all auto B buka mau ditutup Disini ada window lock Nisantra lock Electric mirror yang sudah auto-folding Ada speaker Cup holder Dan door pocket Joknya electric ya Ada pengantaran necklining Ada sliding Ada gister Lupa sub-nya lengkap ya Efeknya sampai ke kursi Transmisi disini Matic ya Ada pedal Pedagasnya organ nih RPK sampai ke lutut Ini buat buka Kap mesin Buat buka tanknya disini Ini buat buka bagasi belakang Ada slot AC Lutus 30V Dengan car holder Ini auto high beam ya Kisiasnya kayak gini Lisnya biru Bahan dasport disini Standar plastik Yang di atas ini Dia juga sama Dia standar Sparknya kayak gini tadi ya Kita coba AC on ya Nah nih Lagi ini ya Begitu kontak on Jadi kalau kita kontak on Ini mobilnya dari Ready to drive ya Nih lagi ini Jadi mesinnya belum nyala sih Ini baru Ini ya Ada mau fungsi Ada neda peta alert Blind spot monitoring Buster alert Ini ada pre-collision system Ada PDA Parking assist Recruit traffic alert Ada DRCC ya Disini Ada vehicle setting Lane change assist Terus ada meter settings Bahasa lengkap Ada satuan Terus ada meter type Bisa diatur on off hybrid systemnya Ada EV drive information Ini ada Balik lagi ya Kesini ya Ini ada message Ada ratat Khususnya BBM Echo zone Heavy driving ratio Average Ini ada kompas Sama speed limiter Ada fitur Ini ya Radar nih Kayak buat Lihat mata ya Yang di atas ini Saklar wiper Yang sudah auto Dan bisa dilihat untuk waktu Ada saklar Cruise control Yang sudah adaptif Ada mode juga disini Di kiri disini Saklar headlamp ya Yang sudah auto Lengkap dengan saklar Vokelamp belakang Tombol audio sync switch Disini ya Setriah kayak gini Dia modelnya Tiga palang Cuma kasutnya gak nyala ya Sampai ada bagian lengkap nih Sampai kepilar Untuk pengantar setir disini Dia tilt dan Naroscopic lengkap kayak gini Untuk setir disini Sudah dilapis kulit Kayak gini Warnanya hitam Untuk disini Ada grip ya Bagian pengemudi Sun visor Singkat dengan card holder Dan vanity mirror Dan lampu Lampunya sudah LED Nah ini kacanya juga double nih Ini kalau kita buka tuh Ya lampu safe ya Kayak gini Disini ada lampu baca Kiri kanan Udah LED Ini yang baca tengahnya Ada source emergency call Dan door Disini sepian tengah Ini ya Kayak gini Dia sudah auto dimming Bisa jadi fungsi kamera belakang ya Ada nikator passing airbag Indikator alarm Head unit itu monitor ya Tapi ini terintegrasi nih Ada audio source disini Terus ada bluetooth Ada climate Ada phone options Kayak gini Energy flow juga lengkap Ada charging schedule Customize Ada trip info Terus disini ada Browser web Personal info Ada bluetooth device Ada general Ada wifi Display Sam media Ada vehicle customized Ini ada relight Door control Body exit Custom drive mode Disini ada charging Climate Dan unit titik Kayak gini Lengkap ya Ini ada logo Priusnya Kayak gini Disini ada Petro station Sama mapnya Pasar disini KC-nya 2 biji Dengan tusan Prius Ada view Kamera 360 nih Sama kayak di Base 4X Kayak gini Tuh Ini ada park assistnya Terus disini Tadi nih Ini park assist nih Cuman lagi Nggak atasnya Karena ini lagi Display juga disini AC-nya disini Dia digital Untuk claim control Dia dual zone Jadi antar driver Dapan-dapan-dapan Bisa ngatur Sudara masing-masing Temperatur Badan ini Sini ya 15 Paling panas Dia 29 Kayak gini Ini yang kayak gini Aras semburan Dia itu Lengkap Sampai ke kacar Pantapun Divulgar Niri Divulgarnya Ini ada Heater and cooler seat Bagian driver Dan penumpang depan Kayak gini Tuh Ini ada Ini ya Cirkul sudaranya Ada sync Ada USB type-c Sama Ini ya Buat charger Ada satu buah Power outlet Ada laci Bisa diangkat Kayak gini Tuh Bisa jadi laci Dan ini juga ada Ambilight Ada double cup holder Transmisi Sini dia CVT Kayak gini Ada mode titol Dan kalau sebenarnya Mobilnya Ini memang Nggak bisa ya Karena mesin juga Nggak nyala nih Ini ada camera 360 yang pasti Ada mode B-nya Drive mode-nya ada Empat ya Ada eco Normal Sport Dan custom Ini lengkap kayak gini Ini sudaranya pake Atex dengan auto Hope Ini ada Auto Hive-nya kayak gini Ada Hive-EV Dan Vehicles tapi control kayak gini Ada chip impanan Amrits disini Kulit Adalah chip impanan lagi nih Dengan 2 BSP Tapi dia type sini Joknya Kulit ya Kayak gini Warnanya Hitam Chip impan sini Dengan Hive-store Hive-sini Mudari thread Sun visor Singkap dengan Vanity mirror Dan lampu yang Sudah lidi Disini Lampanya Bersihukanya Tapi manual nih Nggak ada trik Nih Lampanya semua manual Baik depan belakang Ini ada Sisi penumpah-nepan Bahan dasper Sini Dia soft touch Finishnya kayak gini Ada mirror light Laci juga Sini Dia sudah Sopening ya Ada Lampanya Dengan tusan Glovebox Dan ini layout Dari dot rimnya Yuk kita lihat Ke baris keduanya Yuk Untuk baris kedua Sama kayak di depan Handle disini ya Ya kayak di Prius yang heavy juga Ini dot rimnya kayak gini ya Dia tuh Hard plastic Ya disininya Dia kulit Dan handle sini Jackroom Ada speaker Dan uploader Di belakang dari Prius PHV Disini Lumayan lega ya Ada space sekitar 3 sampai panjari Ini Cuma disini Nggak ada sepapoket lagi Bagian driver Ada switch USB Type-C Luigi Di sisi penumpah-nepan Juga sama Ada sepapoketnya Ini penggerak depan ya Channelnya ini Masih ada Cuma nggak terlalu tinggi Dan nilai Autor dashboard Dan dot rimnya Bayota Prius Yang PHV Nah nih Waduh diperkenakan ya Belum di launch resmi Disini nggak Panoramic roofnya Cuma dia manual ya Kayak gini Dia belum meletrik Yang gerib Bahkan disini Mada retrek Situt-situt dia rapi Headrest 33-nya adjustable Ada akomodasi armrest Dengan 2 buah cup holder Privat tankorsnya Dia 40-60 Ada lampu baca Ya disini ya Dia LED Headroom bar Kedua disini Masih ada space Cuma terbatas banget nih Bahasnya tinggi 178 Yuk kita lihat ke Bagasi belakang Ini ram belakangnya Disini dia Cakram ya Untuk buka Cajah ini disini ya Nah nih Dia cuma support Aseh saja only Nanti kalau detailnya Saya taruhnya di layar ya Buat pangcasanya Berapa menit Untuk stopnya belakang Kayak gini ya Dia LED Nah nih Kayak gini LED nyamung ya Dengan logo VHP Ini logonya Prius ya Saya sabakin Lengkap 4 titik Disitu ada Foclame belakang Lampu-lampu Ada LED ya Kamera mundur Sini nih Gue biji nih Untuk buka bagasi Disini ya Dia lift kit nih Bukan kesehatan dia Nah nih Dia udah power back door Space bagasi Ketika aku Sini didegalkin Ini masih besar ya Buat sebuah Prius Di bawah sini dia Gak ada apa-apa sih Ini cuma laci aja nih Ini AC 220 voltnya nih Ada celokan yang PP3 ya Bukan celokan Indonesia nih Ada lampu bagasi Situ yang Mas sudah lidi Separatornya disini ya Disini bakut tutup Bagasinya Kayak gini Tinggal dia pecah Kayak gini ya Ini dia desain Di belakangnya Sarawful All Toyota Prius Yang PHV Kayak gini ya Di belakang sini Dia ada Redivugger Antena Shark film Hemus topnya disitu ya Untuk bukannya disini nih Dia bensin Tanpa timbal E5 atau enggak S10 Untuk sisi penumpatan Sama cari driver Joknya juga Manual ya Jangan ada trik Ada poternik landing Dan sliding Dan ini layout Terdapat sepertinya Sarawful All Dari penumpatan Kayak gini Tuh Ini ya Laitan potok operasinya nih Masih sipil juga Untuk airbag penumpatan Bisa dimanamkan Untuk motor listriknya Prius ini dia Pake M20A ya Ini yang bodo M20A FSX Yaitu 2000s ya Dia 4 silinder nih Untuk oput mesinnya Dia 192 PS Dengan Torsi Sorry Oputnya dia tuh 152 PS ya Dengan torsi 188 Nm Ini motosikil disini ya Nanti kalau ditampak Motorisinya Seterusnya di layar nih Untuk speknya Sini modul APS Untuk rom mesin Sini dia sudah dicat Termasuk mesin Dan sudah lengkap Dengan perdamnya Untuk daftannya Apa penggerak Rada depan Oke Kita bikin video Semunai Toyota Prius Yang PSV Terima kasih Sampai jumpa di video Sebegitnya